Pemirsa kita masih dalam diskusi RUU, KUHAP dan KUHAP, Santet, Zina dan Penyadapan. Pak Andi Hamzah mau menambahkan? Saya tambahkan dari tadi. Pak Andi Hamzah usia berapa sekarang? 79. 79 tahun, luar biasa. Jadi ditegaskan asas legalitas bahwa acara pidana dijalankan hanya dengan undang-undang. Berbeda dengan hukum pidana material KUHAP itu, orang masih bisa dihukum dengan undang-undang, dengan PP dan PERDAH. Tapi kalau acara pidana harus undang-undang, menahan, menangkap, mengadili harus dengan undang-undang. Kemudian, diperkenalkan jalur khusus. Ini sistem peradilan cepat. Bahasa Inggrisnya, speedy trial. Bahasa Belandanya, kontante justisi. Peradilan kontan. Seorang yang dibacakan dakwannya oleh jaksa, dapat mengakui seluruh dakwan itu, dan jaksa membuat berita acara tentang pengakuannya, dan mengirim perkara itu langsung ke Hakim Tunggal untuk diputus tanpa, maaf ya, tanpa pengacara lagi. Dan pidananya tidak boleh lebih dari dua per tiga, dari maksimum. Tapi tindak pidana yang demikian, hanya yang diancam pidana tujuh tahun ke bawah. Jadi tidak perlu saksi, tidak perlu bukti lain. Dia sudah mengaku, Pak. Tapi Hakim, kalau ragu-ragu dia mengaku pengakuan itu, dapat menolak dan mengembalikan kepada jaksa, agar diajukan biasa. Karena dia ragu-ragu. Bahayanya kalau orang itu pasang badan untuk orang lain. Ya, itu. Saya pengalaman saya yang 40 tahun jadi jaksa, selalu ada supir biasanya, mengaku menabrak, padahal Tuhan yang menabrak. Jadi, maka itu, ada kata-kata di bawahnya, Hakim kalau ragu-ragu dapat menolak pengakuan itu, mengembalikan kepada jaksa perkara untuk diajukan menurut acara biasa. Nah, baik. Yang lain lagi adalah, diperkenalkan peradilan di luar pengadilan. Ya, of doing by term process. Atau bahasa Inggrisnya, transaction out of judiciary. Jadi, seorang dapat diselesaikan oleh jaksa tanpa kinu ke pengadilan, kalau perkara itu ringan, 4 tahun dan 5 tahun ke bawah penjara, kalau Belanda 6 tahun ke bawah, kalau Rusia 10 tahun ke bawah, kalau Perancis 5 tahun ke bawah, kalau motifnya ringan. Misalnya, misalnya menipu 10 juta, ditanya, diapain uang itu, saya bayar rumah sakit, anak saya masuk rumah sakit, demam berdarah. Mana aku tansi? Ini. Mau bayar 10 juta? Mau. Yang ditipu, mau terima? Mau. Sekarang juga, supaya kamu jera, ya, tambah juga dendara 2 juta ke tas negara. Tapi, ini tidak berlaku bagi residivis, tidak berlaku kalau motifnya berat. Jadi, uang 10 juta dipakai untuk menjudi, atau kawin siri lagi, atau beli nakobat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tanya beliau ini, kalau dipakai umroh. Nah, menurut kemurutimu hidayat, dituntut juga. Karena menurut dia, beliau itu, dosa sosial tidak bisa dibayar dengan umroh. Dan itu, itu diperkenalkan. Mahkamah Agung tidak boleh membidana orang lebih tinggi dari pengadilan di bawahnya. Kecuali, kurang dari minimum khusus. Ini, prinsipnya adalah, bahwa Mahkamah Agung itu tidak memeriksa yudek fakti. Jangan tulis pakai E, ya. Yudek faksi namanya kalau pakai E. Ya, juga profesor agak kelamaan lahirnya ini. Jadi, Juppe telah jurubatu penjara. Harusnya dia gak masuk penjara ini. Nah, kemudian, yang terakhir, diperkenalkan, menuju ke advisory system. Jadi, peranan hakim dikurangi, dibiarkan penuntut umum dengan penasihat hukum bertempur, lalu menjadi penatangan adalah hakim. Mereka yang harus membuktikan. Jadi, kedua berkira tidak maju pasal. Jadi, hakim tidak perlu aktif lagi. Tidak terlalu aktif. Jadi, tidak ada hakim mengatakan, kamu mengaku di berita acara, sekarang menyangkal. Kenapa begitu? Tidak. Itu tugas jaksa. Hakim mengatakan, jaksa mana saksi yang perlu ajukan, silahkan. Pengacara juga bisa mengajukan saksi baru yang meringankan. Begitu. Supaya seimbang, gitu ya. Jadi, jaksa yang akan datang harus lebih pintar lagi dari... Ya, harus jauh lebih pintar dari sekarang. Ada lagi, hubungan polisi dan jaksa lebih diakrapkan. Sekarang menurut catatan, kejagung, 10 tahun terakhir, 550 ribu perkara hilang. Mondar-mandir antara jaksa dan polisi. Tapi, jaksa dan polisi akrab enggaknya, bukan urusan pembuat undang-undang, dong. Ya, itu attitude. Kan tujuannya, filosofinya pembuat undang. Baik, baik. Saya tambahkan, bahwa memang ada persoalan di dalam RU KUHAP ini ketika seorang tersangka harus dihadapkan ke hadapan komisaris. Untuk di daerah-daerah kota besar, enggak ada masalah. Tapi ke daerah-daerah terpencil, kita harus buat aturan pengecualian. Sehingga tidak perlu lagi ada kritik-kritik yang menyatakan bahwa... ...gimana kita harus bawa, bagaimana pengawalan. Itu akan dibuat dalam aturan khusus oleh PP nanti. Baik, Pak. Pak Taufikku Rahman Reduki. Saya mau tanggapan Bapak sebagai seniornya KPK, penyadapan yang dirancang oleh tim perubus KUHAP tadi, benarkah itu mempretelin dengan KPK? Jawabannya jelas. Jelas akan mengurangi kecepatan bertindak KPK dalam hal menemukan informasi-informasi yang perlu diselidiki melalui kegiatan yang disebut dalam penyadapan. Cuma saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya ingat, saya bersama-sama dengan Prof. Andi Hamzah dulu yang menyusun undang-undang tentang komisi perusahaan korupsi. Sama-sama kita kemana-mana. Beliau waktunya setuju tentang KPK akan melakukan penyadapan. Ya sekarang sadar boleh dong, Pak. Jadi dia, wah ini berlebihan, dikurangin lagi. Jadi, begini, mengenai penyadapan sendiri, itu tidak mungkin ke satu titik, katakanlah telepon saya disadap. Hanya telepon saya disadap, tidak mungkin. Kalau Pak Karni menghubungi saya, otomatik Pak Karni pun kena sadap. Kemudian, katakanlah, masih menghubungi saya, juga kena sadap. Ayo juga pasti kena sadap kalau menghubungi saya. Jadi, penyadapan itu tidak bisa hanya kalau ada satu. Karena setiap orang yang berkomunikasi dengan nomor yang dimarking, itu pasti akan tersadap. Biasanya sudah kayak jaring laba-laba itu. Jadi, bapak telepon saya, saya telepon ini, ini telepon kemana lagi. Dari situlah kemudian, kalau yang dari setelah saya telepon ke Pak Karni, kalau Pak Karni berbicara kepada saya tentang kasus, yang ada bukan dalam perkara, maka kemudian kemungkinan Pak Karni pun akan dimarkin. Diikuti juga, karena berarti terlibat. Tapi kalau bicara tentang siaran, dengan saya, Pak Karni bisa datang, ya, saya enggak. Maka kemudian akan disingkirkan, tidak akan diikuti lagi. Jadi, kalau Ayu terbompa atau Ruki bukan urusan perkara... Tidak akan diteruskan, pasti dikepinggirkan. Tapi kalau dia bicara tentang perkara, kemungkinan diikuti. Ada apa nih? Jangan-jangan menjadi perantara pembawa suap. Macam-macam, tak? Bisa terjadi. Jadi dengan RUU ini akan ter... Penyidikan itu, penyadapan itu adalah kewenangan sebuah penyidik. Kita jangan terlalu banyak, jangan terlalu membatasi. Kita mesti kontrol penyidik itu, ya. Saya setuju. Jangan sampai penyidik tidak dikontrol. Tapi kalau dibatasi, kasihan korbannya. Ini, maaf. KUHAB yang dibuat ini, tidak terlalu memperhatikan kepentingan korban. Korban cuma dibaca dalam dua fasal. Pasal 40, 41, dan pasal 130. Tapi kalau soal tersangkat dan terdakwa, beberapa bab bicara tentang rehabilitasi, tentang ganti rugi, bicara tentang hak-hak terdakwa semua. Dari mulai pasal 88 sampai pasal 108, bicara tentang hak tersangkat dan terdakwa. Tapi berapa hak-hak victim, hak korban dari kejahatan. Tapi kan memang hukum acara itu tujuannya melindungi hak azazi tersangka. Bagaimana dengan korban? Siapa yang berlaku? Ada di KUAP, hukum materialnya yang berlaku. Dalam rangka mencapai itu, kalau si penyidik, ini korbannya umum nih, kalau soal korupsi, korbannya bukan orang-orang. Seluruh bangsa jadi korban. Kalau penyidiknya saja sudah mulai dibatasi seperti itu. Tapi Pak, di Amerika pun, atau di seluruh negara di dunia, penyadapan itu selalu dikontrol oleh lembaga yang lain. Saya setuju, Pak. Dan ada syaratnya, orang ini mau disadap. Kenapa Anda harus sadap? Berapa lama Anda harus menyadap? Seluruh dunia punya aturan itu, Pak. Agar kekuasaan itu ada yang mengontrol. Karena kekuasaan dapat dikontrol, itu berbahaya sekali untuk masa depan. Saya berikan gambaran di KPK. KPK melakukan penyadapan, kita punya komite audit yang terdiri dari operator, regulator, dan KPK sendiri. Jadi setiap surat perintah penyadapan, itu akan kita cek nomor per nomor satu per satu. Supaya tidak terjadi penyimpangan, jangan sampai menyadap orang yang tidak perlu. Tapi tidak ada lembaga itu yang dibuat inisiatif kita sendiri, karena kita juga tidak mau loss of control. Tidak mau waktu itu KPK melalui langsung menyadap orang. Tidak bisa kita. Tapi kalau sekarang dikendaki, ada sebuah badan yang mengawasi pelaksanaan penyadapan, saya setuju. Tapi jangan sampai kewenangannya lantas dihambat-hambat. Ini penegakan hukum bisa tidak jalan. Pak, bisa tidak jalan penegakan ini. Tapi yang berwenang menyadap itu tidak hanya KPK, Pak. Tidak hanya KPK, betul. Polisi juga berwenang. Setiap penyidik pasti punya kewenangan. Kejasaan juga berwenang. Betul. Bapak percaya semua lembaga nanti akan bisa disiplin tanpa ada lembaga lain yang mengawasi. Harus ada lembaga lain yang mengawasi. Itu maksud RUU Kuap ini, Pak. Kalau gitu Bapak setuju RUU Kuap. Pembatasannya itu, Pak. Jangan mempersulit gitu lho, Pak. Pak, kejahatan itu dinamis, Pak. Kejahatan itu sangat dinamis. Terus lainnya berpengaruh dari Hakim. Hakim yang mana? Hakim komisioner. Hakim komisioner yang mana? Belum tertutup bentuk juga. Kita tahu jalannya seperti apa. Hakim komisioner itu kan dia udah bilang tadi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, baru-baru kena. Itu kes. Itu kes, Pak. Itu kes. Puhak ini adalah payung dari hukum acara pidana. Berlaku untuk semua proses peradilan. Namun, dimungkinkan dibuat pengecualian. Untuk penyadapan, dibuatlah leks. Kalau untuk KPK, dibuatlah leks bersadis. Tapi diatur hukum acaranya di dalam undang-undang KPK. Nah, sekarang, hukum acara KPK itu apa di dalam lakukan penyadapan? Aturlah hukum acara. Mau atur gimana pun, kami serahkan kepada DPR. Silahkan atur. Yang jangan adalah karena masalah persoalan KPK, tentang keundangan penyidikan KPK, hukum acara kita gak bisa susun. Kita tidak ada hukum acara tentang penyadapan nanti. Jangan begitu. Kita ingin melangun sistem peradilan pidana. Tidak terpikir sedikit pun, secuil pun untuk kebilih KPK. Jangan dipersetkan. Aturlah leks bersadis. Kalau bicara leks spesialis, leks spesialis itu tidak boleh diberikan hanya kepada KPK. Karena penyadapan itu dimiliki kejaksaan dan kepolisian. Berarti untuk penyadapan harus diberikan leks spesialis. Bukan untuk KPK-nya. Kalau untuk KPK-nya diberikan leks spesialis, maaf. Sriwijaya FC main dengan Barcelona sama-sama 11. Tidak mungkin Sriwijaya pakai 17, Barcelona sama-sama 11. Karena diberikan perlakuan yang sama. Penyidik KPK diberikan perlakuan yang sama dengan penyidik polisi, diberikan perlakuan yang sama dengan penyidik kejaksaan untuk melakukan penyadapan. Pak, kebunangan leks spesialis sudah diatur di dalam undang-undang KPK selama ini. Tapi dalamnya adalah penyadapan belum diatur. Dalam soal penyadapan tidak bisa leks spesialis kepada KPK saja. Kepada polisipun harus diberikan leks spesialis.